Pemirsa siang ini ribuan buruh berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan untuk mengatakan informasinya sudah ada reporter berita satu, Anggia Kesumawardaya. Ya Gia, apa tuntutan dari buruh yang melakukan unjuk rasa, Anggia? Yang merupakan buruh yang berasal dari satu perusahaan yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi percayaannya bertangan sekitar 10 ribu orang yang akan bertanggung secara bergantian hingga sore nanti. Tentunya saat ini adalah, intinya adalah satu, menolak intres pembatasan upah pembunuh namun untuk dijabarkan ada tiga tuntutan mereka yaitu satu, meminta pemerintah untuk memastikan dan bersikap tegas bahwa UMP dijalankan. Kemudian mereka juga meminta regulasi dan mekanisme penetapan UMP diperbaiki. Selain itu yang ketiga adalah mereka meminta pejabat dan pejabat pemerintah dan juga politikus tidak mempolitisir mengenai upah buruh. Sejauh ini, untuk keamanan dari polisi dan TNI telah berkumpul sekitar 250 orang dan mengenai kemacetan sendiri hingga saat ini di depan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Gatuk-Subroto, Jakarta Selatan, dalam empat tahun saya belum terjadi kemacetan lalu lintas yang berarti. Para buruh yang berkumpul di sini setelah kesuburan telah berbagi berbagai kota yaitu dari kota Jakarta, Bekasi, Karawang, Tangerang, dan juga Bandung, Egan. Baik, terima kasih Anggia. Demikian laporan reporter berita satu Anggia Kesumawardaya dari depan kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta.